Lain halnya, dengan vendor ponsel Android yang telah merilis banyak ponsel lipat, Apple justru masih terus berupaya mengembangkan iPhone lipat mereka. Rumor terbaru menyebut, Apple berpotensi meluncurkan iPhone lipat pertamanya pada 2026 atau 2 tahun mendatang. Menurut laporan dari The Information, ponsel lipat Apple akan dapat dilipat secara horizontal seperti Samsung Galaxy Z Flip. Pada bulan Februari, The Information juga melaporkan Apple sedang dalam tahap awal pengembangan dua prototipe iPhone lipat, yang kini masih dalam tahap menentukan desain. Ponsel lipat Apple ini punya nama panggilan V68 yang mengindikasikan idenya telah melampui tahap konseptual dan sekarang dalam pengembangan dengan pemasok. Dalam pengembangan ponsel lipatnya, Apple juga mengalami sejumlah kendala, diantaranya mereka masih berupaya untuk meratakan lipatan yang muncul saat ponsel dibuka dan juga berusaha untuk membuat perangkat lebih tipis. Tak hanya ponsel, rumor terbaru juga menunjukkan Apple sedang mengerjakan MacBook dengan layar yang bisa dilipat yang dapat mulai dikirim pada tahun 2026. Terima kasih telah menonton!